Halo teman-teman, lagi-lagi ini adalah video re-upload dari channel aku yang sebelumnya Jadi aku mau mindahin semua video di channel aku sebelumnya ke channel ini Biar aku gak punya 2 channel dan aku gak ngurus 2 channel gitu Buat kalian yang nanya dimana aku beli boneka ini Nanti aku kasih linknya di description box Kemarin aku nemu di Shopee ternyata udah banyak yang jual Yaudah langsung aja selamat menonton Hai selamat datang kembali di channel aku Hari ini aku bakal upload lagi unboxing mainan lagi yang gak penting kayak yang sebelum-sebelumnya Jadi mainannya itu adalah ini Tadaaa Ini adalah berbi Berbi Boneka Boneka dari Beijing Merknya Itu namanya Korn Korn Ini Korn Tuh Itu merknya Serinya itu dia bekerja sama dengan Disney Jadi yang satu pake kostumnya Minnie Mouse Yang satu Sebenernya aku misalnya Minnie Mouse juga sih Tapi kayak Sim Sweet gitu Jadi langsung kita buka aja yuk Dari kemarin dateng itu belum aku buka sama sekali Jadi masih di dalam kotaknya Nah aku gak sabar banget buat buka ini So Ayo kita buka Jadi langsung kita buka aja Oh my god Yang duluan mana ya Oh my god Lu sih semua hangin aja deh duluan Let's open it Look at that 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 itu cuma ada bonekanya ada bandolnya dan pake kostum juga pake sepatu mana sepatunya nih pake sepatu tapi sama sellernya yang disana aku tuh dikasih bonus bonusnya tapi aku belum coba sih karena aku juga belum buka mana sih nah aku dikasih kayak bonus baju pesta gitu ada dua tapi hampir sama lah sama standingnya aku dikasih standingnya kita buka dulu oh my god aku gak ngerti ini tulisannya apa gimana sih ah ini nih apa sih tulisannya gak tau jadi tuh ceritanya kenapa aku tau boneka ini tuh jadi kan emang aku tuh suka akhir-akhir ini suka mengumpulin Barbie gitu kan terus aku tau kalo di Beijing itu dia punya semacam boneka mirip sama Barbie cuman dia Asia gitu kalo misalnya Barbie kan kegi posturnya terus kulitnya warna rambutnya itu kan kayak orang bule ya orang western tapi kalo si corn ini dia dari color badannya rambutnya terus mata enggak sih matanya enggak itu ngikutin orang Asia ini muset susah banget nih ambilnya ini kayaknya aku stop dulu ya nanti abis itu aku lanjutin lagi kalo udah kebuka jadi waktu aku mau beli ini tuh dia tuh kayak ngasih pilihan artikulasi si boneka ini dan aku pilih artikulasinya yang paling paling banyak gitu jadi dia geraknya selain kepala kan kepala nih tangannya terus gini bisa diginiin juga giniin gini bisa gini kalo gak salah tuh artikulasinya sampai 14 deh ini bisa gini ini oke terus untuk kakinya kakinya tuh cuman aduh mana nah kayak gini 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 sama gini ini cuman bisa kayak gini muter doang gak bisa diginiin gak bisa cuman bisa diginiin aja jadi diginiin tuh gak bisa cuman bisa diputer kayak gini aja terus kalo masalah rambut menurut aku rambutnya halus banget ya halus banget sumpah ini tuh kayak lebih halus dari Barbie i don't know i think terus yang kedua bonekanya sumpah ini lucu banget karena aku baru pertama kali punya boneka yang dia rambutnya pendek ini tuh lucu banget cuman yang aku gak suka dari ini ketika buka itu yang belakang tuh lepek apa sih kayak kelamaan di box gitu loh jadi kayak ada aku gak tau deh bisa dia bisa kembali bagus apa enggak tapi ini sumpah lucu banget kalo artikulasinya pergerakan sendi-sendinya sama seperti yang ini gak ada bedanya sih oh iya mungkin aku bakal bandingin dia sama Barbie kali ya dari tingginya terus dari artikulasinya dan lain-lain ternyata tuh tingginya gak terlalu jauh beda sama Barbie cuman yang bikin dia ketara banget perbedaannya itu adalah ukuran kepala kalo Barbie kan ukuran kepalanya itu cenderung gak terlalu besar kan dari ukuran badannya kalo si kurn ini aduh gimana sih ngomongnya kurn anggap aja kurn ya kurn dan kalo si kurn ini dia perbandingan kepala sama badannya jauh gitu jadi kepalanya keliatan lebih besar terus kalo misalnya masalah artikulasi itu jelas jauh ya menurut aku jauh lebih bagus si Barbie karena si Barbie ini aku beli yang made to move itu yang seri yang dia memang sendi-sendinya itu artikulasinya itu emang bener-bener detail dan emang dia diciptakan untuk bergerak kayak gitu tapi sih overall menurut aku kalo buat pecinta doll ini tuh worth it karena harganya sebenernya gak terlalu mahal gak semahal Barbie ya mahal sih kalo misalnya kalian hitung beserta ongkirnya sampe sini ya sebenernya sama aja cuman karena disini di Indonesia setau aku jarang banget sih dijualin kayak gini lucu aja gitu jadi kayak kalo kamu doll lover gitu ini tuh bisa jadi pilihan untuk koleksi kamu selanjutnya kan ini aku belinya Disney series semua kalo si dia sebenernya tuh punya banyak seri gak cuman si Disney series ini aja sebenernya ada banyak kok ada yang dia pake baju Jepang ada yang pake baju Cina ada yang macem-macem lah gitu terima kasih sudah menonton video yang gak penting ini video yang cuman isinya ngebuka kotak isinya mainan yang super duper gak penting banget ini terima kasih dan doakan semoga aku punya banyak uang buat beli mainan-mainan gak penting dan bikin video ini di Youtube yang super gak penting juga terima kasih sekali lagi sampai jumpa di video selanjutnya jadi kemarin aku lupa nginfoin dimana aku belinya dan gimana caranya ini sebenernya aku belinya secara online langsung di Beijing tapi kalo di Indonesia itu ada yang jual di Instagram kemarin aku nemu nanti aku taruh nama Instagramnya di description box jadi harap kalian cek description box sebelum tanya ya anyway ini bajunya udah aku ganti lucu banget bye bye selamat menikmati selamat menikmati